Jika Anda berpikir ke bawah, Anda akan turun. Jika Anda berpikir ke atas, Anda akan naik. Anda akan selalu melakukan perjalanan ke arah pemikiran Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang definisinya tentang Anda tidak didasarkan pada sejarah Anda, tetapi takdir Anda. Tuhan tidak mempersiapkan berkat untuk Anda, Dia sedang mempersiapkan Anda untuk berkat. Jangan pernah membuat keputusan permanen berdasarkan badai sementara. Sebesar apapun ombak hari ini, ingatkan diri Anda, ini juga akan berlalu. Kata-kata Anda akan memberi tahu orang lain apa yang Anda pikirkan. Tindakan Anda akan memberi tahu mereka apa yang Anda yakini. Ketika Anda mulai menyadari bahwa masa lalu Anda tidak selalu menentukan hasil masa depan Anda, maka Anda dapat melepaskan rasa sakitnya. Tidak mungkin menghirup udara baru sampai Anda menggembuskan nafas yang lama. Anda tidak bisa menjadi siapa Anda nantinya, dan siapa Anda dulu pada saat yang sama. Anda tidak dapat mengubah apa yang tidak akan Anda hadapi. Ketika Anda tidak bisa berbuat apa-apa, selain berdoa Anda telah melakukan banyak hal. Jangan biarkan kondisi Anda di masa lalu atau sekarang mengendalikan Anda. Ini hanya proses yang Anda lalui untuk membawa Anda ke tingkat berikutnya. Hadapi raksasa dalam hidup Anda, bunuh mereka, dan lanjutkan. Jangan gentar dengan kesalahan dan kegagalan dalam hidup Anda. Jika Anda telah mencapai tingkat kesuksesan apapun, maka tuangkanlah ke orang lain. Sukses bukanlah kesuksesan tanpa penerus. Dimanapun Anda berada dalam kehidupan saat ini, ketahui lah ini, Tuhan menempatkan Anda di bumi ini untuk memenuhi janji yang telah Dia tentukan sejak semula bagi kehidupan Anda. Anda tidak dapat merangkul takdir Anda jika Anda tidak melepaskan sejarah Anda. Tuhan telah menginvestasikan sepenuhnya terlalu banyak dalam diri Anda, agar Anda merasa nyaman dalam apapun, yang kurang dari yang Anda ciptakan. Terlalu banyak orang yang memikinkan penampilan sebagai pemenang, daripada latihan dan kegiatan. Jika Anda tidak dapat mencapai tujuan Anda, dari satu masalah Anda. Karena geirah Anda akan membawa hendak langsung ke tujuan Anda. Jika Anda tidak menemukan cara untuk mencintai orang yang cacat, diam-diam Anda belajar sendiri bahwa Anda tidak menyenangkan karena kekurangan Anda. Jika Anda memiliki iman untuk mempercayainya, Anda memiliki kekuatan untuk memahaminya. Marah adalah manusia. Tetap marah itu bodoh. Arogansi selalu menghancurkan peluang. Kasih karunia dan belas kasihan Tuhan telah membawa Anda melaluinya. Bohentilah bertindak seolah-olah Anda membuatnya sendiri. Tuhan memberi Anda sumber daya untuk sukses. Tetapi terserah Anda untuk mengenali mereka dan menggunakannya sebelumnya. Kita berpikir bahwa pengampunan adalah kelemahan, tetapi sama sekali tidak, dibutuhkan orang yang sangat kuat untuk memaafkan. Semoga doang untuk menjadi semua yang Tuhan inginkan, agar Anda tersapu di jiwa Anda seperti angin sepoi-sepoi. Hal paling berbahaya di dunia adalah tidak memiliki tujuan. Tidak ada ruang bagi Tuhan dalam pikiran yang penuh dengan diri sendiri. Beberapa orang terbaik dengan siapa Anda dapat memiliki hubungan adalah orang-orang yang menantang pemikiran Anda. Musuh tidak peduli berapa hari Anda hidup selama Anda tidak hidup di hari-hari yang Anda memiliki. Tuhan akan memberi Anda apapun selama Anda mengerti bahwa Dia adalah yang utama dan bukan yang kedua. Ada kuasa yang lebih tinggi, pengaruh yang lebih tinggi, Tuhan yang memerintah dan memerintah, serta mengendalikan keadaan dan situasi yang berada di luar wilayah dan ranah otoritas Anda. Bukankah lucu bagaimana sesuatu yang nantinya akan menjadi berkah bisa menjadi kutukan jika Anda mendapatkannya terlalu cepat? Hal yang paling indah di dunia adalah seseorang yang tahu siapa mereka dan tahu kemana mereka pergi dan tahu apa yang mereka ciptakan untuk dilakukan. Penyembahan memperkuat Anda, ini memberi Anda rasa akan kehadiran Tuhan dan pada akhirnya perlindungan dan penyediaannya. Penting untuk diingat bahwa untuk setiap orang, akan ada masalah. Kita tidak dapat menerima pengampunan Tuhan jika kita begitu sibuk berpegang teguh pada luka masa lalu dan menyimpan dendam lama. Jangan datang kehadiran Tuhan untuk menyusankannya dengan sesuatu yang dia berikan kepada Anda. Tahan rasa takutmu, rasa takut tidak akan pernah menuntun Anda pada akhir yang positif. Tergilah untuk iman Anda dan apa yang Anda percayai. Ketidaktahuan disebabkan oleh asumsi. Saya tidak berjalan dengan melihat saya, berjalan dengan iman. Ada sesuatu yang Anda pelajari dari membantu orang lain dengan impian mereka yang mempersiapkan Anda untuk impian Anda sendiri. Hal yang benar pada waktu yang salah akan menyebabkan kegagalan. Tidak ada wanita yang ingin tunduk kepada pria, yang tidak tunduk kepada Tuhan. Hidup adalah universitas yang akan memberi Anda pelajaran, terlepas dari keinginan Anda untuk lulus, kelas, atau tidak, selalu ada hal lain untuk dipelajari. Jangan pernah membuat keputusan permanen tentang situasi sementara. Salah satu balsam penyembuhan roh kudus yang luar biasa adalah pengampunan. Memaafkan berarti memutuskan hubungan antara Anda dan masa lalu Anda. Mimpi yang Tuhan beri jaminan, tidak peduli seperti apa sekarang, ketika semuanya berakhir, mimpimu akan terwujud. Saya tidak peduli seberapa mewah Anda membungkus sampah, itu masih sampah. Doa akan membuat Anda keluar dari keadaan Anda. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pria di luar sana yang bekerja dengan tekun untuk menjadi ayah, yang baik apakah mereka ayah tiri, atau ayah kandung, atau hanya ayah rohani. Tapi saya pikir kesalahan saya menjadi bahan kimia untuk keajaiban saya. Saya pikir ujian saya menjadi kesaksian saya. Anda tidak akan pernah mengerti kesenangan tanpa rasa sakit. Bahkan ketika keadaan menjadi lebih buruk, daripada lebih baik saya percaya Tuhan. Anda tidak bisa menjadi orang besar dengan hati kecil. Ketahuilah kapan tempat Anda terlalu kecil untuk Anda, dan Anda harus lahir ke tingkat berikutnya. Sukses bukanlah kecelakaan yang selalu disengaja. Pengampunan adalah tentang memberdayakan diri sendiri, daripada memberdayakan masa lalu Anda. Entah masalah Anda membuat Anda lebih baik, atau itu membuat Anda pahit. Kita harus selalu memeriksa apa yang terjadi di dalam hati kita. Ketika Anda dibangun untuk menjadi tinggi, Anda akan membahayakan posisi Anda jika Anda menurunkan perspektif Anda. Ini belum berakhir, sampai Tuhan mengatakan itu berakhir. Iman harus selalu mewiti ujian keputusasaan. Ketika Anda memegang sejarah Anda, Anda melakukannya dengan mengorbankan takdir Anda. Dunia adalah unikersitas, dan semua orang di dalamnya adalah seorang guru. Pastikan ketika Anda bangun di pagi hari Anda pergi ke sekolah. Setiap kali Anda menghadapi rintangan, krisis dan dilema dan keyakinan Anda lebih besar pada rekan-rekan Anda daripada kepada Tuhan itu, adalah tanda iman Anda memburu. Jangan berhenti bermimpi, menjangkau, dan meningkatkan apa yang Anda miliki. Anda tidak lebih besar dari apa yang Anda yakini. Anda tidak dapat memiliki penyembuhan tanpa penyakit. Pengampunan adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri sendiri. Saya percaya Tuhan mempromosikan Anda ketika Anda lulus dari tingkat yang Anda jalani. Gereja hanya menguntungkan Anda ketika Anda berperan serta dihadirat Tuhan. Kepuasan datang ketika Anda menemukan orang, tempat, dan peristiwa dalam hidup yang Anda ciptakan untuk berdampak. Anda tidak dapat memiliki kemenangan tanpa konflik. Tidak ada yang mau berdiri di belakang mobil yang diparkir. Anda harus selalu mengikuti seseorang yang membuatnya terus bergerak. Semangat andalah yang memberdayakan Anda untuk dapat melapus. Diam bukanlah emas dan itu pasti tidak berarti persetujuan, jadi mulailah berlatih seni komunikasi. Kasih karunia Tuhan dilupus di atas kompas keputusan soal. Ini adalah tujuan Tuhan untuk membuat kondisi Anda sejalan dengan posisi Anda. Hal yang paling saya nikmati adalah apa yang saya pelajari. Anda tidak perlu berdosa untuk menjadi duniawi. Orang yang duniawi hanya berarti mereka membuat semua keputusan berdasarkan indera mereka. Apa yang dapat Anda lakukan adalah merangkul apa yang Anda miliki saat ini dan membiarkannya mengisi lowongan dari apa yang tidak Anda dapatkan kemarin. Terkadang kita begitu sibuk mencoba mendapatkan sesuatu dan pada akhirnya, yang kita butuhkan hanyalah cinta. Tidak ada yang menyimpan wadah, mereka selalu menyimpan produk. Tidak ada yang lebih payah supaya saya memperdayakan generasi berikutnya. Saya pikir adalah penting bahwa kita membangun kembali suasana pengampunan dan kesopanan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ampunilah orang lain agar Anda dapat diampuni. Tetapkan tujuan untuk memanen apa yang ada dalam diri Anda daripada memiliki mobil, rumah, atau hubungan. Kegagalan terbesar Anda akan mendahului kesuksesan terbesar Anda. Alih-alih roti, seringkali Tuhan memberikan segenggam tujuan. Kenyamanan adalah musuhnya. Selain itu, Yesus adalah orang kaya. Dia harus, untuk mendukung murid-muridnya dan keluarga mereka selama pelayanannya. Iman adalah substansi dari apapun yang kita harapkan. Yang penting adalah bahwa kita mengajarkan, bahwa iman terlugung dengan perbuatan baik dan tanggung jawab. Tidak peduli berapa banyak bakat, yang Anda miliki dalam pikiran dan jiwa Anda, jika tubuh Anda tidak dapat berfungsi, Anda tidak dapat memenuhi takdir Anda. Setiap langkah besar dalam hidup saya dilakukan secara naluriya. Ketika tidak ada jalan untuk kembali, naluri Anda akan membawa Anda ke depan. Anda tidak bisa hanya menjadi penerima berkah, Anda harus melakukan sesuatu untuk mewujudkannya. Hari-hari terakhir Anda seharusnya lebih besar dari hari-hari Anda sebelumnya. Saya tidak melihat keluar, saya melihat ke dalam. Saya tahu ada sesuatu dalam diri saya, saya hanya tidak yakin betapa berharganya itu. Kita semua belum pernah ke penjara alami, tetapi semua orang di sini telah memiliki penjara rohani. Baik kesuksesan maupun perjuangan adalah jenis trauma yang berbeda. Tantangan orang percaya adalah untuk mengambil iman yang Anda dapatkan di sini dan membawanya ke tempat di luar sana. Bagaimana Anda berpikir tentang peluang Anda menentukan, bagaimana Anda akan bertindak atasnya. Anda tidak lebih kuat dari sistem kepercayaan Anda. Fokus pada pencapaian Anda, bukan kegagalan Anda. Kemajuan terlepas dari tujuan berakhir dengan kesombongan. Saya dapat memberi Anda alat untuk mencapai impian yang Anda miliki di dalam. Jika Anda memiliki kapasitas untuk menjadi lebih dari satu hal, lakukan semua yang ada di dalam diri Anda. Saya tidak membenci siapapun. Saya mencintai semua orang. Kita hendaknya tetap berdoa. Kita tidak memiliki wewenang lain selain berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.